Tapi dipikir, mulai kembali, akhirnya sumah itu udah mengenai kesehatan mental. Nih kesehatan, wakti ke pangeran orang itu mental. Orang itu dihisi rumah sahabat dosa. Orang itu di rumah sahabat, gitu kan. Kegitikan pangeran. Tapi ada orang itu yakin. Ada kebehanakan di pangeran. Orang itu butuh. Nih itu. Hayat paparin pangeran. Mbak, maka hayat deh. Matak mas-mas, kusti, mas-mas-kusti, mas-mas-kusti. Salawat kajungjunan, iateh ka umbulan. Jutbah seorang mah, mau deket wasilah teh gantar. Wasilah teh tarajek. Orang erek ngala buah. Tebisa naik. Nah, tujuan mah orang tekan buah. Tujuan mah buah. Tujuan mah buah. Tujuan mah buah. Nah, orang nyuhunkin ke Allah, ngadoa ke Allah. Jadi maksud, hayang kengeng kasayan ti Allah. Ijabah ti Allah. Kasaha arimenta. Ka Allah. Tekad orang, anu disuhunkin ke orang tesaha. Allah. Anu maha kawasa cek tekan orang tesaha. Numaha ngeresaken tesaha. Tenganku sabab orang rumasa tebisa langsung ke Allah. Karana orang rumasa loba dosa. Orang rumasa jarang elik ke pangeran. Orang rumasa ibadah ke calaculu. Gitu kan? Orang rumasa ibadah oge loba cokorna. Nah. Sehingga. Ku orang ditaksir. Asaja jauhen. Namun orang menta ke pangeran. Jol ujuk-ujuk di paparinan. Ku pangeran. Naka buru rumah santen orang kek. Nuka rasa ku orang. Namun dilenyepan kalakuan orang. Sapa apa yang sapa peting. Orang tek gitikan. Ya. Ya. Kenapa? Gitikan. Bebekkan. Cabokkan. Hah. Gitu kan. Wajekkan. Siksain. Belemun. Sabu apa yang sapa peting. Kalau kuatnya gitu. Namun kurang dilenyepan. Sadar orang kek. Beres. Gitu bisa. Tapi ada orang oge kekeh deh. Di hijabah mah ku Allah teh hayan. Dipaparin mah ku Allah teh hayan. Najan orang rumah sah. Orang teh hirup jadi buronan. Jadi DPO malah ikat jabaniyah. Ya. DPO malah ikat tukang nyiksa di kubur. Rumah sah orang teh. Tapi orang teh kekeh deh. Tak orang yakin. Ka Allah ta'ala. Yang Allah ta'ala. Segalanya. Allah ta'ala. Maha kawasa. Allah ta'ala. Maha walas asi. Allah ta'ala. Maha nersaka. Segala suatu. Ku Allah. Lu Allah. Ti Allah. Kamehanana. Sehingga. Najan rumah sadorakati. Keku. Nagele tre. Gitu kan. Htt. Barang penta. We. Ka Allah. Teboga kakenyos. Teboga kaira. Ya. Teboga kaira. Masya Allah. Teboga kaira. Uya. Ayam meren. Sebabara minggu. Nuka liwat. Itupun anak. Si kakak. Kamana. Si uba ngaji. Setra. Teang. Dicarakan. Tunggu. Carakan. Tunggu. Daya kesex. Kelak. Aji. Batur. Asyuk. Kakelas. Ia. Manehanana. Telat. Ari. Keskitu. Kakarake beres nyarekan. Cengkat. Maneh. Nateh. Maneh. Mariki omong nateh. Macana. Jajan kakak terajar. Eta inung. Naga kaki. Tekilom-kilom. Uram. Amet. Tekuat. itu ayam bener itu ayam beneran jika ada wajah tanpa dosa kan tidinya itu jadi pribados pulang-pulang pulang-pulang gitu padahal dipikir-pikir kelakuan kelakuan ke pangeran pangeran tebang benuk natehku kelakuan ke pangeran ke pangeran ke pangeran berangjung ke pangeran dipakai ibadah tidak seetih yang dipakai eling ke pangeran tidak seetih yang dipakai wiridan maca kur'an tidak seetih lalu dipakai mengeluluskan ke hayang hawa napsu kan hayang dahar mengenah hayang inong mengenah hayang es mengenah hayang pakai mengenah hayang cici mengenah hayang segala mengenah menggolar mengenah segala mengenah Udah gitu, padahal pangeran habis gemes. Nah, hari ini beres. Kuluhi besorat, hari ini besorat. Lagi jengwar jukni, abimu, geng, rizki, gusni. Apa sih kalakuan hari ini? Wajah tanpa dosa? Tidak tanpa dosa. Pansi ini. Udah kita kalakuan, berapa penting? Dia siksa. Ujung-ujung, jala Allahumma gusti. Bungi gusti, ngalipah rizki ke abdi. Bungi gusti, mengayarkan sama tanah abdi. Bungi gusti, gitu. Gak gusti, teh. Hantai barang pentak. Ia menurang. Siah, gitu kan. Ika ijiden banget. Itu wajah tanpa dosa. Tapi dipikir, mulai kembali. Nah, itu semua. Atau namanya. Nekasahadei menta. Nekasahadei. Wati ke pangeran. Orang teh menta. Orang teh hijisi rumah sakloba dosa. Orang ga rumah sak. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan. Gitu kan pangeran. Tapi dah orang teh yakin. Nekakabih hanakin di pangeran. Orang teh butuh. Hayang papalin pangeran. Maka hayang teh. Mata mas-mas. Gusti. Mas-mas-mas-gusti. Mas-mas-gusti. Gitu kan. Ngongken hayang rezeki. Ngongken hayang gabil urusan. Ngongken hayang dilunasan sadaya samata. Ngongken hayang cagul. Gitu kan. Ngongken hayang tengteru. Ngongken hayang sejahtera yang makmur. Gitu. Jeng sabang sana. Ngongken kabusti teh. Jadi, Ceomo hasta ya. Ngaha khu manana ya humaya. Usuh ahida sisi. Uang tehk ya teh siksal. Tuh bantes. Uang jual parang benda kapa. Kapangулang teh seri kepangeran Mentah Kampura kepangeran. Kalau mau mikirhan, makik jenghay yang lebih Minta hampurah Minta hampurah Jadi waktu Ngegebes pun anak Si Abdul Anudeti Jadi gebes Saya bawa Orang hari-hari Adagi segitu Tidak ajak ngobrol Tidak jawab Nanti Nusai jenang ngobrol Nanti Tidak ulang Tidak jawab Eh pake ditanya Kenapa Dede kok gak bicara Umah jawaban Kenapa Bapak tidak Tidak minta maaf dulu Sama Dede Itu Ini pelajaran penting Rek barang penta Ka Allah Itu Rek barang penta Ka Allah Panuram malah Dosa Gela Minta hampurah Terus Barang penta Terus Barang penta Bari gitikin Tidak Tidak Dia merencam Pangeran Tidak Nah Siap Minta hampurah Aik Kau katus Minta hampurah Gitu kan Ya Bapak Maafkan Dede Gitu Minta hampurah Kepangeran Gitu Dimana orang Ngagoak Minta hampurah Kepangeran Ah Cager Dede Hari Kepangeran Begitu Najang Dosa orang Salaput Hulu Gitu Asal bener Minta hampurah Kepangeran Jadi orang Singloba Minta hampurah Kepangeran Singloba Marumasa Ken Loba Dosa Tapi orang Singyakin Kepangeran Bahwa Sagalarupate Kepangeran 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 Ulah Salah Minta Singrajin Minta Kepangeran Sokoy Minta Kepangeran Namun Dekbarang Minta Minta Naun Hulah 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 Ame Pangeran Cager Cager Tuh Butuh Naun Siah Gitu kan Tak Gitu Ayah Cara Jangan Dimana Ayam Kancang Dijabah Doa Teko Cara Tawasu Nyaita Ngajuken Iwasilah Ngajuken Ia Taraje Ngajuken Ia Gantar Naun Iwasilah Teh Wasilah Teh Nyaita Sagala Perkara Anu Dipika Cinta Kepangeran Sagala Perkara Anu Dipika Cinta Kepangeran Bisa Dipake Gantar Ke Urang Dimana Urang Boga Pengabutuh Kepangeran Naun Anu Dipika Cinta Kepangeran Di Antara Nata Dimana Urang Nyebut Nyebut Nga Domong Nga Kasih Nga Pangeran Komo Pang Agung Agung Nga Kasih Pangeran Yakni Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Sebut Sebut Mesti Kalian Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Musti Gabul Ken Wa Abdi Kalian Wasilah Abdi Bade Nga Sken Ia Berjanji Abdi Bade Nga Sken Ia Sip Turur Abdi Bade Nga Sken Gitu Nga 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 Bisa Dijian Wasilah Kegesna Bisa Dijian Gantar Nga Bade Wai Dan Nga Waisna Nyaita Cenah Nyebut Nyebut Keagungan Kakasih Allah di nanalika disebut-sebut didonging-donging maka otomatis rahmat Allah turun ke bumi otomatis sehingga diurang mulai para wali para ulama disebut nama nakibat namun bayi nabi urang sayyiduna wa maulana muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam disebut nama muridan atau murudan ya tau ya sah nyebatkin manakib kan karena berjanji karena kisah-kisah nabi urang kisah para nabi para rasul manakib sah nama nakibde hartina sejarah kasayanana hartos nama nakibde sejarah kasayanana seseorang sejarah kasolehanana ka ilmuwanana amal solehna akhlakul karimahna pehdituna para nabi mujizatna sarang irhasna pehdianat munparawali karo karo mahna nah ayo manakib kitab-kitab maulid sadayana adalah kitab manakib manakibde para nabi kan adalah raja na manakib ya manakibde manakibde jungjunan alam kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam raja na sakabeh manakib nukabungan manakib madak muludanteh manakib al-akbar muludanteh manakib nupang akbar akbar nak pang agung agung di mana keurang dibacakan iya sejarah disebat manakibde tong borom pantar jungjunan alam cacak hijal ma'anu soleh nu'aya di zaman urang sekalipun munggu urang didongeng dongeng urang ngedongeng guru urang kasaya nana didongeng dongeng keurang turun rahmat seketika urang ngedongeng ayat tatang ayat baraya soleh manakibde bener-bener jilema soleh nah dongeng dongeng kasaya nana turun rahmat ya rek nuju menengkeni erek anu parantos pupus gitu seketika turun rahmat tinggal komo apa muludan mah ngedongeng dongeng desa jungjunan alam semesta kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam numatak rahmat anuku Allah dihujankan kahamba hambana anu nyebat nyebat keagungan kakasihna nupang agung agungna yakni kangjeng nabi muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam disdaya bilangan nana eta rahmat tuaya wa tesan nana karna nudi dongeng dongeng nake sah atuh harimuludante ngadongeng dongeng sah atuh harimuludante emud kas sah atuh harimuludante nguping gen tentang keagungan sah atuh harimuludante mujid mujika sah atuh kan wa Allah terus dibina fa'na laka zikra bahwa ngadongeng dongeng nabi urang mah ku Allah te diluhurken darajat nate hartinan nilai ngadongeng ke nabi urang mah nilai nage wah geswe pang luhur luhur nadilai menurang ngadongeng ke nus soleh najan ayak di daerah orang ayak di masa orang masih menengkenih soleh na tingkat nubawah tapi eta jalan bener bener soleh eta gus matak turun rahmat gus matak turun rahmat mantak orang singrajin senang muji jalma jalma nus saroleh sabab mujina waj matak turun roh muji nus soleh muji para ulam para shuhadah berjuang dina islam berjuang di jalan Allah puji kurang sabab mujina matak nawan senang turun rahmat puji keulang kasayan pengersa jangan anu kasayan pengersa ustad anu kepengkasayan gitu kan da'i anu kasayan sahawai etama taktur rahmat imut wa'inda dikri solehin tatan zanur rahmat komo jumjunan Allah prasukah salawat sahabih sahabih